Intro Hai, kita kembali lagi bersama Dedy Cosmo Channel Di acara Ngoblast, oblong asing Oke, selanjutnya kita bawa video berikut ini Oke, Dedy Cosmo Channel, kita kembali lagi nih Dedy Cosmo Channel Kekempatan 5 kali ini Saya berjalan menikmati dengan Ini salah satu, lebih 3, itu lebih 3 Itu seluruhnya, itu betul ya? Iya Itu apa yang kamu bisa lakukan? Kita bukan yang dimen, jadi, diaturnya Bawang mau belajar Bawang mau belajar Bawang mau belajar antara-antara Iya, 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 ada yang mana ini? Bawang mau belajar tentang dinasinya Di Dekonok Lapan Di Dekonok Lapan Bawang mau belajar di jalan wujung Oh, jalan wujung Ini biasanya di sini, ini bisa berapa aja ya? Saat ini dari TK sampai SMP TK sampai SMP Oh, lumayan juga ya Sudah mati Itu membantu gak buat anak-anak sih? Sudah mati Itu jauh itu ya Alhamdulillah ya, Pak Ya, iya, iya Tersesok-teses dari sini Yang dari SMP-nya Hampir 95% Tersesok Jadi, apabila, Pak, ini dengan teman-temannya belajar di jalan wujung Agar, kalau mereka menjadi anak yang pengguna yang sudah bisa memanfaat orang tuanya dan bangsa tapi kita membahas tentang hidup tetapi kita membahas tentang anak-anak Indonesia anak-anak Indonesia ini memang banyak pindah-pindah sekarang banyak pindah-pindah, sudah cantik-cantik dari anak umur berapa tidak tahun dan ketahukan sedikit 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 6 tahun, sudah pada penggunaan nafek kalau menurut ibu itu ya, kalau membuat anak-anak hape itu bagus, tidak sih untuk digunakan itu? sepertinya tergantung untuk tuan kali ini tergantung untuk tuan, ya jadi untuk anak-anak itu ada yang menggunakan hape memang dia untuk mencari tahu ada juga anak yang juga menanggib menanggib, betul nah otomatis kan dia untuk belajar tidak terkurang selama ini yang saya lihat dari anak diri saya terus bisa saya bandingkan dengan anak yang menggunakan hape dia untuk belajar dengan dia yang menggunakan hape jauh beda tetap, jauh beda tetap jadi gini aja sekolah juga bilang boleh, nah ada PN di mereka, boleh lihat di Google nah oke lah dia tidak tahu di Google tapi ada juga anak didikinkan dari dulunya menjakan PN dari saya, dia bukan menjakan itu tapi PN dari saya, aku ada PN jadi otomatis saya bilang bro, masa kamu tidak bisa? yaa, ini ya lihat ya kalau ini omong-omong, kalau juga nah, iya gitu ya tapi gini, kalau misalkan itu juga sebenarnya bisa terus mengganggu untuk apa namanya biasa gitu ya seperti sosialisasi karena biasanya anak-anak pegang hape itu berjalan sosialisasi dengan orang lain karena kalau sudah di hape itu waduh dium, anten banget gitu kan itu, biasanya kan begitu ya Bu, ya bu, ya seperti itu itu perlu diawasin gak? perlu ada pengarahan dari orang tua gak? kalau misalkan anak-anak yang misalkan sudah diinjinkan PN dari hape iya harus, harus, harus diawasi karena, yang paling saya bilang tadi itu anak-anak yang bilang hape ya lagi ke ging iya tapi kalau orang tua tidak mengawasi ya bagaimana ke depannya iya betul karena kan di sini di hape itu kalau di google, di google itu kan banyak konten-konten yang memang tidak bagus nih buat dengan anak itu bisa diawasin sama orang tua ya? iya sejauh ini saya lihat banyak orang tua yang kurang awasin anak kurang awasin anak tapi aku ketika saya tanya ketika pelajaran, dia tidak tahu tapi kalau saya ajak itu kita ngomongin, wah langsung ya kalau kamu melihat oh berarti kamu mengangkan penefone itu gitu iya betul jadi sebenarnya perlu dikasih tahu juga ya sama ada anak-anak itu apa memang yang harus di mainkin hape itu adalah nyari-nyari yang baik-baik dengan penggunaannya apa kemudian juga kalau misalkan ini jadi hape kamu cari di situ tapi jangan macam-macam kan gitu kan? karena takutnya kalau dipakai macam-macam hape itu akan merusak anak-anak tersebut juga akan diberikan sekarang ini ibu kalau misalkan harapan yang dibuat buat ibu sendiri dan harapan yang dibuat anak-anak ini lebih baik tidak berusak lebih baik tidak berusak lebih baik tidak berusak sudah besar ya? sudah besar ya? sudah besar sudah bisa membelah-belah ya? iya sudah bisa membedakan membelahkan sudah bisa seperti ini loh fungsinya hape nah gitu jadi kalau yang kita boleh silahkan gitu anak-anak sekarang belajar ini memang sampai dengan umur SMA ya 17 tahun itu kan tenang-tenang belajar di Indonesia ini sampai 12 tahun kan? tapi anak-anak kita itu harus belajar sampai SMA minimal SMA gitu kan? menurut ibu apa itu memang perlu banget belajar ini untuk anak-anak di Indonesia itu gimana? kalau belajar itu memang ya sampai tua pun harus belajar harus belajar tapi kita juga harus tahu juga porsi-porsinya ini anak yang misalkan ya anak yang aku mau belajar tapi dia punya kemampuan di bidang lain ya itu 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 maksudnya itu belajar dalam posisi yang lain itu jadi orang tua juga perlu tahu kemana nih anakku yang ceritakan maksudnya harus tahu nih anaknya dimakannya dimana gitu kan sementara belajarnya itu kurang ya tapi dia punya keahlian lain iya iya karena memang sering saya temukan ya Pak ya iya dalam pembelajaran ya iya 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 untuk melukis tapi dia untuk materi yang ini eh nggak mau usah Mas sekali ya kayaknya tampak Mas ya sebagai pengajar aku kepinggung-pinggung saya juga melihat peninggungan ini saya masih masih jauh ini kalau menurut saya masih jauh berkurangannya ya tapi masih ada kekurangannya tapi mungkin nanti tahan nah insya Allah sepertinya memang sudah dikit Pak ya jalur yang baiknya sudah mulai ada ya insya Allah anak-anak kita ini bisa jauh lebih bisa dan lebih maksimal sesuai bidang studinya masing-masing misalkan anaknya pengen kesini 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 sudah ada tapi yang diterangkan oleh anak-anak adalah fondasi 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 yang akan dapat tapi biasanya si orang tua ego nya tinggi aku mau anakku jadi juara oke lah jadi juara tapi kan anak kemampuannya dimana iya dia pangsa jadi gori banyakannya itu kalau gak salah itu udah dari zaman dulu ya turun-temurun bahwa orang tua itu ego padahal jadi ego nya gini anak saya pengen jatuh gini saya gak mau tau jadi si anak itu mengejar impiannya orang tua bukan mengejar impiannya anak tersebut padahal itu salah sebenarnya itu anak-anak sekarang ini bagaimana dia pengen mengejar impian sesuai dengan desaknya dia seperti itu ketua kemampuannya harusnya meminjinkan apa yang anaknya pilih iya oke senang sekali tapi yang terakhir adalah harapan ibu kuasa anak-anak Indonesia ini gimana nih tetap belajar semangat jangan malas-malas tetap belajar semangat dan jangan malas-malas kalau malas tidak pinter tidak dapat tidak dapat tidak dapat iya oke terima kasih ibu Irma sudah berbincang-bincang senang sekali di Deddy Cosmo Channel mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang good